Oh mati HP keletap Halo teman-teman artpeople, welcome back guys Balik lagi dengan aku Rafael Seno Dan sama mas Jokos Tentunya dibalik layar Balik lagi dengan aku Masih ngerekam kan? Banyak yang ganggu Pergi, pergi, pergi Halo artpeople, balik lagi dengan aku Rafael Seno Welcome back guys Dan mas Jokos Tentunya dibalik layar Dan kali ini, di video kali ini Aku bakal kasih tutorial Bukan cara, tetapi Lebih ke berbagi Wawasan ya, tentang cet-cet yang digunakan untuk melukis Oh, mati HP keletap Ya, jadi ada 3 jenis cet Yang pertama cet air Kemudian cet minyak Dan cet campuran Cet jenis campuran Nah, disini aku bakal jelasin Cet air dulu Untuk di video kali ini Aku bakal jelasin cet air dulu Untuk berikut-berikutnya Baru cet minyak dan cet khusus Nah, di cet air Itu ada 4 macam Ada 4 macam cet air Yang campurannya air Ada 4 macam cet yang campurannya air Yang pertama Itu ada cet air Ada cet air Cet campuran air Namanya cet air Nah, disini Dia memiliki sifat atau karakter Itu dia sifatnya transparan Ya Kemudian encer Cair ya Kemudian yang ketiga Dia bisa digunakan Setelah Setelah kering Jadi walaupun dia sudah kering Walaupun dia ditaruh di palet Kemudian dia kering Itu nanti kita kasih air lagi Dia bisa Dia bisa cair lagi Dia bisa jadi warna lagi Kemudian Dia hanya bisa digunakan Di kertas Ya Itu Untuk cet air Nah Untuk mereknya Disini bukan iklan Bukan promosi ya Teman-teman Bukan endorse Jadi Jangan salah paham Ini Ini aku cuma ngasih Ngasih Apa namanya Kawasan aja Yang aku gunakan Yang aku gunakan Itu cet merek Pantle Gitu ya Kemudian Ada Selain ada cet air Kemudian ada Cet Akrilik Nah Cet akrilik ini Cocok buat teman-teman Yang Mau melukis di media apapun Misalnya kayak cet Apa Kayak di kanvas Ataupun di kertas Gitu Jadi ada Cet akrilik ini Cet akrilik ini Karakter dan sifatnya Yang pertama Dia ini pelakat Teman-teman Jadi Cet akrilik ini pelakat Dia itu bisa Dia itu bisa kental Dan bisa menutup Cet yang sudah di Tinta apa Gambar yang sudah di Cet Dia bisa menimpah Nah kemudian Yang kedua Sifatnya adalah Kental Dia tidak encer Dia tidak cair Dia kental Setelah Ketika kita beli Ketika kita beli baru Cet akrilik itu Biasanya kental Kalau misalnya Dia cair Biasanya pada warna-warna Tertentu aja Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Sifat dan Sifat dan karakternya Cet akrilik ini Yang ketiga Dia elastis Kalau kering Kalau kering itu dia elastis Jadi misalnya Ada cet yang Ada di pinggiran Di pinggiran kaleng Nah kita kletek Nah terus kita buka Kita tarik-tarik Dia itu kayak karet Nah itu sifatnya akrilik Kemudian dia tahan cuaca Dan yang keempat Dia tidak bisa digunakan Di permukaan yang licin Itu Untuk Cet akrilik Karena kalau misalnya licin Dia langsung ke kletek gitu loh Jadi tau ya Karena sifatnya yang elastis Itu tadi Dia memiliki daya Rekat yang Sebenarnya kuat Karena dia Ada campuran Ada unsur akriliknya itu Unsur akrilik itu bisa Bisa kayak Bentuknya kayak lem Apa sih Kayak lem kayu gitu lah ya Nah yang biasa Yang biasa aku gunakan Sekali lagi Ini bukan iklan Bukan promosi Yang biasa aku gunakan Itu cet merek Mowilek Untuk akrilik ya Untuk akrilik Mowilek ini Hampir sama dengan Cet dinding Tapi dia sebenarnya Cet taman gitu loh Dia sebenarnya cet taman Dia hampir sama dengan Cet dinding Perbedaannya Kenapa aku menggunakan Cet Mowilek Bukan menggunakan Cet-cet yang Merek-merek Amsterdam Kalau misalnya Amsterdam itu kan Dia cuma Satu tubel Gitu ya Satu tubel Bukan kaleng Kalau misalnya Cet Mowilek Dia kaleng Dan Udah pasti bagus Menurut aku loh Menurut aku udah pasti bagus Karena biasanya Menggunakan itu Untuk Untuk melukis Di dinding Atau di canvas Atau di kertas Kita menggunakan Cet Mowilek Gitu Kemudian Cet yang ketiga Yang masih Di campuran air Itu Cet dinding Cet dinding Ini beda Sama cet akrilik Cet dinding Disini Aku maksudnya Cet dinding Itu adalah Cet yang memiliki Unsur kapur Lebih banyak Gitu Jadi tidak memiliki Unsur akrilik Lebih banyak Tetapi unsur kapurnya Yang lebih banyak Gitu Jadi Dia Kalau unsur Kalau unsur Apa Kapurnya lebih banyak Otomatis Warnanya Dia agak keputihan Setiap warnanya Setiap warnanya Apalagi kita gak bisa mencari Warna primer Di cet binding Gitu loh Kita gak bisa menemukan Cet primer Atau warna-warna primer Kalau di akrilik Apalagi di cet Mowilek Itu tadi Kita beli 3 warna aja Merah, kuning, biru Kita udah bisa Bikin warna apa aja Tapi kalau di cet Dinding Yang Kadar kapurnya lebih besar Daripada kadar Akriliknya Itu akan susah Kita nyari Warna primer Kemudian Atau kita cari Warna merah Kuning, biru Kemudian kita campurkan Biru sama kuning Jadi hijau Gitu susah banget Kita dapetin warna hijau Yang sesuai dengan Keinginan kita Gitu loh Kemudian Dia hanya digunakan Untuk dasaran Nah kalau misalnya Dilukis Biasanya untuk dasaran Mural Atau lukis dinding Gitu ya Nah Dari cet Binding itu Biasanya Banyak sih Apa namanya Merek-mereknya Kita bisa pakai apa aja Kita bisa pakai Merk apa aja Karena ini Cuma dasaran aja Jadi teman-teman Bebas menggunakan Merk apapun Gitu ya Kemudian Ada yang keempat Masih campuran air juga Yaitu Chat poster Teman-teman ya Chat poster ini Digunakan Biasanya untuk Membuat poster Ya Membuat poster Dengan sifat Yang lebih cerah Warnanya lebih cerah Aku jarang gunain sih Aku jarang gunain Warna Apa Menggunakan Chat poster Kecuali untuk Ngajar Ngajar Anak-anak Karena Dia warnanya cerah banget Bisa nyenengin anak Gitu ya Bisa nyenengin anak-anak Kemudian dia Cair Tapi pelakat Gitu Kalau Akrilik kan Pelakat Tapi dia Kental Kemudian Kalau Chat air Dia Encer Tapi Transparan Tapi kalau Poster Itu dia Cair Atau Encer Tapi Dia Pelakat Gitu Kemudian Dia memiliki Unsur akrilik Juga Ketika Kering Jadi ketika Kering Dia bisa Dikasih air Lagi Terus Dikasih Apa Terus jadi Warna Lagi Gitu Dia bisa Seperti itu Sama kayak Chat air Gitu Sama kayak Chat air Tapi dia Memiliki unsur Akrilik Yang tinggi Termasuk Memiliki unsur Akrilik Yang tinggi Gitu Karena Mungkin Mungkin karena Biang warnanya Aku juga gak tau Mungkin karena Pigment warnanya Aku juga gak paham Sih Cuman Yang jelas Untuk Chat akrilik Aku juga Gak 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 Punya Recommended Untuk Mew Apa Untuk Mereknya Ya Aku gak punya Recommended Untuk Kita bisa Menggunakan Empat Chat ini Untuk Fungsinya Yang berbeda-beda Teman-teman Mau ngelukis Dimana Misalnya Melukis Di kertas Kalian bisa Menggunakan Chat air Bisa menggunakan Chat akrilik Kalau misalnya Kalian menggunakan Canvas Kalian bisa Menggunakan Chat akrilik Tapi jangan Menggunakan Chat air Gitu Mungkin Itu yang bisa Aku bagi Buat teman-teman Semoga Bermanfaat Dan Untuk Video selanjutnya Aku bakal kasih Wawasan Bagi Wawasan Untuk Chat Minyak Dan Chat Campuran Jadi Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Bye 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 selamat menikmati